Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatku yang selalu sehat dan bahagia Kali ini aku memiliki sebuah kisah dari Abu Nawas yang sedikit konyol Dia mengawal kotoran paduka raja dengan kotoran juga Kotoran apa yang dimaksud? Haruskah kotoran dikawal seperti halnya si pemilik kotoran itu sendiri? Mari kita simak bersama Suatu ketika raja pergi berburu ke hutan bersama dengan para pengawalnya Di kala itu, Abu Nawas adalah salah satu daripada mereka Raja dan para pengawal melakukan perburuan sejak pagi hari Karena sepanjang hari raja berkeliling hutan Tenggorokannya terasa kering meskipun sudah membawa banyak persediaan Raja lebih tertarik dengan air sungai Yang dari kejauhan airnya begitu berkilauan Sungai itu cukup memancing paduka raja untuk mendekatinya Sekedar melepaskan dahaga dengan air sungai itu Tapi ternyata Saat paduka raja sudah dekat dengan sungai tersebut Dia melihat banyak sekali kotoran manusia di dalam air yang cernih Sejak itu paduka raja membuat aturan keras Bagi rakyat yang sering buang kotoran di sungai Di dalam aturan yang dibuat raja tertulis bahwa Dilarang keras membuang kotoran di sungai Atau kena hukuman penggal Terkecuali sang raja Sejak aturan itu dibuat Kebersihan sungai dari kotoran manusia berangsur hilang Airnya semakin jernih Dan tidak ada sedikit pun diketemukan kotoran manusia Paduka raja menyaksikan sendiri kondisi sungai Saat dia melakukan perburuan hewan di hutan kembali Raja begitu senang Karena sungai tempatnya bermain sejak kecil Menjadi bersih kembali dan airnya layak untuk langsung diminum Setelah meminum air sungai Paduka raja menjadi teringat masa kecilnya Saat bermain dengan saudara-saudaranya Mereka bermain dengan riangnya Seketika saja Perut sang raja menjadi sakit Dia bergegas ingin buang hajat di sungai itu Dengan sekali hentakan tangan Para pengawal pergi menjauh dari bibir sungai Sembari mengawasi Jika ada hal yang mengancam paduka raja Dalam melakukan aktivitasnya Raja begitu senang melihat air yang begitu jernih Di sekelilingnya Tiba-tiba saja Kesenangannya berubah menjadi amarah yang murka Prajurit Segera cari siapa orang yang berani menantang aturanku Temukan dan bawa dia ke penjara Akan aku penggal kepalanya Prajurit yang mendengar komando dari paduka raja Langsung bergegas mencari di mana sumber kotoran itu berasal Dan mereka mencari berlawanan arah dari aliran sungai Yang membawa hanyut kotoran tersebut Setelah diselediki Ternyata Abu Nawas sedang melakukan aktivitas yang sama dengan paduka raja Abu Nawas yang sudah selesai saat itu Langsung dibawa ke penjara istana Rupanya Sejak tadi Abu Nawas sudah merasakan sakit perut Saat meminum air langsung dari sungai itu Karena ulahnya itu Abu Nawas mendapatkan hukuman penggali yang akan diterimanya esok pagi Istrinya begitu sedih Mendengar kabar eksekusi suaminya yang begitu cepat Dia terus berdoa kepada Allah Agar diberikan kemudahan untuk suaminya yang sedang dalam masalah berat Pagi pun tiba Banyak para murid dan tetangga Abu Nawas yang datang menyaksikan persidangan Termasuk istri Abu Nawas sendiri Dalam persidangan itu Abu Nawas dinyatakan bersalah Dan difonis hukuman penggal Tubuh Abu Nawas dipanggul oleh para prajurit kerajaan Kemudian dia dinaikkan di atas panggung eksekusi Di sana sudah menunggu Al Gojo dengan pedang besar yang siap mendebas leher Abu Nawas Mereka yang menyaksikan begitu cemas Tangis haru menyertai suasana tapi tidak dengan istrinya Dia yakin bahwa Allah akan menyelamatkan suaminya dengan cara yang dimilikinya Abu Nawas Sebelum Al Gojo memenggal lehermu Apakah engkau ingin membela diri? Terima kasih paduka raja Hamba memang ingin membela diri dalam kasus berat yang tercelah ini Hamba adalah pengawal paduka yang paling setia Kemanapun paduka pergi Hamba selalu ikut Semua perintah paduka raja Selalu hamba lakukan dengan senang hati Benar begitu paduka raja yang mulia Iya benar Lalu kenapa? Apakah kamu menyesalinya? Tidak paduka raja Tidak sama sekali Hamba hanya ingin mengatakan sekali lagi Bahwa hamba adalah pengawal paduka yang paling setia Hingga kotoran paduka saja Masih hamba pikirkan Untuk hamba kawal Tentu saja tidak mungkin hamba yang mengawal Karena kotoran bukanlah manusia Sehingga hamba berusaha mengeluarkan kotoran demi mengawal kotoran raja Mendengar perkataan Abu Nawas Raja Harun menjadi tersanjung Karena tidak pernah terpikirkan oleh raja sendiri Tentang ketulusan hati dan dedikasi dari seorang pengawal raja Yang sebesar itu Raja Harun kemudian berdiskusi dengan hakim di persidangan Raja Harun menjadi membela Abu Nawas Dan dinyatakan tidak bersalah atas kelakuannya Karena hal itu Abu Nawas dibebaskan dari hukuman Dan mendapatkan hadiah berupa rumah Serta berahu untuk kotorannya Mengawal kotoran raja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!